Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kegiatan pembelajaran hari ini Kita akan membahas materi Tentang persebaran asal-usul kedatangan Nenek Oyang Bangsa Indonesia Bagaimana landasan Latar belakang teori-teori Kedatangan Bangsa Indonesia Dan bagaimana persebaran Bangsa Melayu, Proto dan Teutro Melayu Beserta keturunan Suku-sukunya di Indonesia Mari kita belajar Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Dari Sabang sampai Merauke Beragam kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia Mulai dari kekayaan alam, kekayaan intelektual Kekayaan budaya dan sebagainya Nah terkait dengan hal itu Teman-teman kita akan membahas Mengenai materi Asal-usul kedatangan Nenek Oyang Bangsa Indonesia Sebelum masuk ke pembahasan Kamu perlu paham Bahwa ada sumber teori Terkait asal-usul Kedatangan Nenek Oyang Bangsa Indonesia Mari kita bahas Satu persatu Beberapa teori Yang akan kita bahas Di antaranya adalah Yang pertama Teori Yunan Yang kedua Teori Nusantara Yang ketiga Teori Out of America Yang keempat Teori Out of Taiwan Teori Yunan Daerah Yunan Bukan Yunani ya teman-teman Tapi wilayah di bagian selatan negara China Teori ini menyatakan asal-usul Nenek Oyang Bangsa Indonesia Itu berasal dari Yunan atau Tiongkok Banyak ahli yang mendukung teori ini Secara garis besar Yang pertama Yakni didukung oleh penemuan kapat tua di wilayah Nusantara Yang memiliki kesamaan dengan kapat tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah Yang kedua Berdasar adanya kesamaan bahasa yang berkembang di kebuluhan Nusantara Dengan bahasa yang ada di Kamboja Yaitu Bahasa Melayu Polinesia Hal tersebut menandakan bahwa Penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan Dengan cara menyusuri sungai Mekong Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka Melanjutkan perpindahan dan sampai lah ke wilayah Nusantara Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kem atau di Kamboja Menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan Teori yang kedua adalah teori Nusantara Teori ini sangat berbeda dengan teori Yunan Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia Berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri Bukan melalui proses migrasi dari daerah lain Teori ini didukung oleh ahli sejarah Nusantara Yaitu Muhammad Yamin Dasar teori ini mencakup beberapa hal Yang pertama teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu Merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang sangat tinggi Pandangan itu didasari oleh hipotosis Bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya Kesimpulannya bahwa bangsa Melayu berasal dan berkembang dari Nusantara Bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara Teori Afrika Teori ini lebih berbeda lagi dari dua teori sebelumnya Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA Gen perempuan dan gen laki-laki Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika Melalukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat Sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu Dalam teori ini disebutkan bahwa Sekitar 70.000 tahun yang lalu Bumi memasuki akhir dari Yaman Blasial Ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal Disebabkan oleh air yang masih berbentuk blecer Pada masa itu memungkinkan manusia menyeperni lautan Hanya dengan menggunakan perahu yang masih sangat sederhana Teori yang terakhir adalah teori Taiwan Teori ini memiliki pandangan yang mirip dengan teori Afrika Teori Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia Berasal dari kebualan famosa atau Taiwan Teori yang didukung oleh pakar Harry Truman Semanjunta Didasari sejumlah argumentasi Yakni menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama Antara kromosom manusia Indonesia Dengan manusia yang berada di Tiongkok Lalu masih menurut teori ini Bahasa yang digunakan dan bergembang di wilayah Nusantara Adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia Yang menetap di pulau famosa atau pulau Taiwan Demikianlah ulasan mengenai asal-usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia Beberapa teori itu semakin menambah wawasan kita Pengetahuan kita tentang bagaimana beragamnya leluhur bangsa Indonesia Selanjutnya kita akan membahas persebaran bangsa-bangsa Melayu Yakni bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutro-Melayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!